Kita kembali ke informasi mudik pemirsa untuk mengetahui informasi terkini jalur mudik di wilayah Jawa Barat. Kita langsung saja bergabung bersama Tifal Solesa dari Nagrek, Jawa Barat. Tifal, silakan informasi apa yang bisa Anda sampaikan di kawasan Anda saat ini. Riaudah pemirsa selamat siang tinjauan lalu lintas untuk kawasan Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Siang hari ini terpantau normal, baik dari arah Bandung menuju Tasik Malaya maupun sebaliknya. Namun sekitar setengah jam yang lalu, Polres Bandung dengan koordinasi bersama dengan Polres Garut melakukan one-way atau sistem ruas jalan satu arah. Mengingat kawasan pasar limbangan kembali macet oleh dipadati oleh sejumlah kendaraan yang akan mudik ke kawasan Garut maupun juga kawasan Tasik Malaya. Tinjauan kami pada pagi tadi hingga siang hari ini setidaknya sudah ada dua kali upaya pihak kepolisian untuk melakukan sistem ruas jalan satu arah ini. Mengingat kalau kita melihat wilayah sekitar pasar limbangan ini merupakan wilayah yang cukup padat dengan aktivitas perdagangan di sana, kemudian dengan badan jalan yang cukup terbatas di tengah makin meningkatnya volume kendaraan pada hari ini di empat hari jelang hari Raya Idul Fitri, 14.39 Hijriah. Mengingat sudah dua hari terjadi kemacetan di waktu yang sama pada siang hari, mulai dari hari Minggu kemarin di tanggal 10 hingga hari ini di tanggal 11 Juni 2018, maka pihak kepolisian dari Polres Garut akan melakukan pengawasan secara terpusat untuk kawasan pasar limbangan ini karena dikhawatirkan akan memunculkan kemacetan serupa juga di titik yang sama dan akan berdampak pada kawasan Nagrek utamanya atau setidaknya untuk kawasan Jalan Raya Nagrek Ciaro yang mengarah dari Bandung menuju Tasik Malaya ini. Kemudian pihak kepolisian setidaknya untuk kawasan Garut atau Resor Garut akan melakukan kanalisasi dan upaya ini setidaknya untuk meninjau bagaimana kemudian arus kendaraan yang mengarah dari Bandung dan yang akan menuju ke kota Bandung guna menghindari kemacetan ataupun juga ketersendatan lalu lintas pada momen jelang hari Raya Idul Fitri ini atau untuk mudik pulang kampung 2018 ini. Kami ingatkan sekali lagi untuk Anda pemirsa bahwa pantauan arus mudik kali ini masih akan terus kami tinjau dan peluang untuk kemacetan ini masih bisa terbuka mengingat kawasan ini masih akan ada peluang meningkatnya volume kendaraan untuk mudik ke kampung halaman di wilayah selatan Jawa Barat.